4 tahun lalu, Hiro menajak Haiin Kenchan ke tempat Aquarium de Aqua, hari tersebut merupakan momen manis yang akan selalu mereka kenang Secara romantis, Hyunwo dengan resmi memamar Haiin untuk menikah dengannya Hyunwo benar-benar secemas itu sambil menangis dipaukan Haiin Ia berharap momen itu tak akan pernah berakhir Ia ingin Haiin terus selamanya tersenyum padanya tanpa tahu situasi sebenarnya Karena kehilangan memorinya, Hyunwo mengingatkan Haiin jika mereka telah pergi ke Jerman Haiin tak menerti mengapa ia lupa jika dirinya pernah pergi berobat Ia menenangkan Haiin dan menetapkan jika terkadang orang sering membawakan sesuatu sepenuhnya Meski ia tak sakit Ia juga mengalami hal yang sama Ia mengingatkan kembali jika keadaan mereka belakaman ini sedang sulit Ia bahkan pernah berniat menceraikan Haiin Haiin awalnya tak ingin percaya Namun sikap Haiin kembali seperti semula karena memori itu perlahan kembali ia ingat Haiin menegaskan jika bukan hanya Hyunwo yang sesara akan pernikahan ini Ia juga melalami hal yang serupa Haiin benar-benar ingin berpisah dengan Hyunwo Ia tak bisa lagi menjalani sisa hidup bersamanya Karena ini perceraian yang disepapati Hyunwo setuju jika ia akan cerai tanpa menerima tunjaman Pengacara Haiin begitu kompeten Banyak rumor mengatakan jika ia adalah mantan tentara yang bertugas di luar negeri Yang mendatang dengan pesawat luar angkasa Ia juga dijuluki sebagai manusia serigala bernama Visenjo Ia sering menjatuhkan lawan tanpa ampun Dan dikenal sebagai mafia Ia bakal selalu bernegosiasi dengan kekerasan Pikiran Hyunwo mulai takut dengan apa yang akan dihadapinya ke depan Selama berbicara dengan Visenjo Hyunwo dari yang ditelihat tegang Visenjo heran dengan perceraian ini Padahal Haiin adalah wanita kaya yang terkenal atas kecantikannya Meskipun banyak orang yang menganggapnya angkuh Dengan posisi Hyunwo yang hanya sebagai direktur Serta alasan perceraian mereka akibat perbedaan tak terdamaikan Otomatis orang akan berpikir bahwa Haiin memiliki kepribadian yang buruk Visenjo memberikan saran beberapa alasan perceraian mereka yang akan dipublikasi ke media Hyunwo tak peduli Ia memberi izin Haiin untuk melakukan apa yang ia mau Kilas balik di masa lalu Hyruwo pernah memajak Haiin berkeliling kota dengan menaiki kereta bawah tanah Hyruwo mengatakan jika ia selalu memambil rute jalur dua Karena rute ini memutari kota Sewol Waktu akan cepat berlalu saat ia melihat orang berlalu-lalang Ia juga akan melihat matahari terbenam yang inah di sore hari Ini membantunya untuk melupakan hari-harinya yang berat Tanpa disadari setiap waktu Haiin sebenarnya tak bisa lepas untuk selalu memikirkan Hyunwo Ia kembali membuka foto-foto yang didapatkan dari ayahnya saat membutuhkan Hyunwo Hati Haiin merasa tenang saat ia mencoba ke lokasi yang sering Hyunwo kunjungi Mulai dari ke tempat bisbol sampai ke rumah makan nenek Ketika di rumah makan Haiin melihat jika Hyunwo dan temannya ada di tempat itu Meja mereka bersebelahan dan hanya dibatasi oleh sebuah dinding Ia berhati-hati agar tidak ketahuan Haiin juga diam-diam memoping pembicaraan mereka Pap tayam Haiin baru ketahui jika Hyunwo memang tak bahagia selama masa pernikahan Hyunwo bahkan mengidam sindrom Stockholm akibat tekanan yang sering ia hadapi dari keluarga Queen Namun Hyunwo tak peduli Karena sekarang ia hanya ingin berada di sisi Haiin Eunsung menerima informasi dari sekretaris Kim Jika obat yang selalu dibawa Haiin adalah obat yang sering digunakan untuk penderita tumuan ganas atau penyakit kanker Di masa lalu, Eunsung pernah menyelamatkan Haiin yang hampir digigit oleh seekor anjing Haiin membela dan tak terima saat Eunsung ditampan dan dimanahi Oesang pemilik Karena terluka sebelum pergi, Haiin membalut kaki Eunsung dengan sebuah kain Tanpa disadari, Haiin menjatuhkan sebuah kalung Eunsung menyimpannya, bahkan ia masih memiliki kalung tersebut Eunsung melihat Haiin baru pulang larut malam Dalam kesempatan itu, Haiin mengatapkan jika dirinya sudah memutuskan untuk tak melanjutkan proyek Herstina Haiin tak ingin memanfaatkan Eunsung akibat keserapahannya Eunsung terlihat kecewa Ia menegaskan jika dirinya bisa memberikan apapun yang orang lain tak bisa berikan untuknya Haiin menjawab jika ia tak akan memberikan peluang apapun untuk Eunsung di hatinya Di masa lalu, ia memang tulis kepada Hyunwo Alasan ia menceraikannya akibat rasa bersalah atas semua tekanan yang Hyunwo lalui Setelah bercerai, Haiin juga tak akan memecat Hyunwo Ia akan tetap mempertahankannya jika masih dibutuhkan oleh perusahaan Bong Ae berdandan bingga rapi dan elegan sebelum ia pergi menemui Sonho Mereka berdiskusi terkait persceraian anaknya Selain itu, Sonho membicarakan tentang penyadapan yang dialami Ketua Hong Bong Ae tak percaya Namun terkait putra mereka yang akan berpisah Ia berharap Haiin dan Hyunwo akan terus menghargai dan tak melupakan momen indah yang mereka lewati Sebelum pergi, Sonho mengingatkan agar Bong Ae menyuruh putraannya untuk berhenti dari Queen setelah ia bercerai Kirwo menyelidiki jam taman mewah yang dipakai oleh Direktur Jo Barang itu hanya dimiliki oleh satu-satunya orang di Korea Ia melihat daftar nama yang membeli jam taman itu adalah Mohsul He Hyunwo mengetahui jika Nseong memutip Haiin diam-diam Hyunwo lantas menghalangi mobilnya di pertemahan jalan Ketua Hong memutuskan untuk mengusir Hyunwo dari perusahaan Queen Haiin menghalangi tim keamanan saat mereka akan membawa Hyunwo Haiin tak mengerti alasan Hyunwo tetap bertahan di perusahaan Meskipun ia telah dipermalukan Hyunwo menegaskan jika ia masih ingin berada di perusahaan tersebut Setidaknya, Ketua Hong harus menemukan alasan logis untuk bisa memecatnya Bumja membawa Hyunwo ke suatu tempat Ia ingin meminta Hyunwo agar tak berpisah dengan Haiin Hyunwo lantas berkata jujur jika ia masih ingin berada di sisi Haiin apapun caranya Ia juga akan memungkap siapa dalang dibalik orang yang telah mempintahnya Bumja memiliki kecurigaan terhadap Seulhi terkait masalah tersebut Ia memberitahu jika Seulhi telah menyembunyikan identitasnya selama 20 tahun Bahkan memiliki seorang putra Bumja ingin agar Hiro mau bekerja sama dengannya untuk mengungkap kebohongannya Setelah mengetahui beberapa papa dari detektif, mereka lalu pergi ke panti asuhan Mereka menerima kesapsian jika Eunsung sewaktu kecil pernah ditahan oleh polisi setelah ia meracuni seekor anjing Dari beberapa klub, Hiro mencurigai jika Seulhi adalah ibu kandung Eunsung Ketua Hong memberikan hak kuasa untuk Seulhi agar ia bisa mengambil keputusan medis untuknya Di samping itu, Bumja sangat marah kepada ayahnya saat tahu cincin warisan ibunya telah diberikan kepada Seulhi Terjadi perdebatan di antara mereka Bumja mengungkap identitas Seulhi yang sebenarnya Namun Ketua Hong tak percaya dan menganggapnya gila Ketua Hong memukul Bumja ketika ia menjambak rambut Seulhi Ketua sudah tersihir oleh Seulhi Ia berkata segan memusir Bumja Bumja menemis terisak karena tak percaya jika ayahnya lebih memilih warita tersebut Di samping itu, Bumja berhasil mengumpulkan beberapa layanan Bu Seulhi dan Eunsung untuk dilakukan tes DNA Hari ini adalah perayaan untuk pesta ulang tahun Ketua Hong Para tamu dan keluarga telah berkumpul di aula Sochul dipercayai untuk memberikan sambutan dalam perayaan Sochul memberikan pertunjukan konyol yang membuat ibu dan ayahnya malu Dalam perayaan itu, Eunsung dan komplotannya mulai melakukan rencana besar Grace terlihat menyuruh operator untuk mematikan CCTV Sementara Dayi terlihat telah kabur keluar negeri Sochul terlihat panik mencari Dayi saat mengetahui hal itu Ketika bermain janggi, Ketua Hong diberi kabar oleh Hyunwo Jika berdasarkan hasil tes DNA Eunsung dan Soehee memang memiliki hubungan darah Ia meminta agar Ketua mencabut hak konversi Karena mereka telah mengambil 9,6 persen saham direksi melalui perjanjian penyitaan Soehee mencelatai Ketua Hong dengan memberikannya obat Setelah bereaksi, perlahan obat itu akan membuatnya lumpuh Soehee mengatakan jika surat pemberian kuasa bisa membuat ia menjadi walisahnya Soehee berhak bersuara jika ia koma Setidaknya, 2 atau 3 bulan ia harus koma sebelum mati Ketua Hong merasa menyesal atas perlakuan buruknya kepada Bomja Ia kembali mengingat mewembahat dia ketika bersama putera dan putrinya sebelum ia tak sadarkan diri Tak ada satupun keluarga Ketua Hong yang bisa menemuinya secara langsung saat ia di rumah sakit Pengacara Hong menyampaikan jika hanya Soehee yang berhak karena ia adalah walisahnya Ia berhak membuat keputusan apapun mewakili Ketua saat tak sadarkan diri Semua keluarga Hong semakin murka saat mengetahui semua kebohoman yang Soehee dan Unsum telah rencanakan Kini perusahaan Queen telah resmi diambil alih Industri bisnis kini telah dikejutkan dengan keluarga konglomerat yang telah kehilangan kekuasaan Dalam rapat pemegang saham sebanyak 68,8 persen Bahkan mendukung pemecatan semua keluarga Queen Gue sangat khawatir setelah ia melihat berita itu dari media Hatinya hancur saat memikirkan kondisi Hyunwo bagaimana beratnya ia menghadapi cobaan itu Dupuan kakak dan rekan ayahnya menyebut kedatangan Hyunwo saat ia terlihat pulang ke desa Yongduri Mereka bahagia melihat kondisi Hyunwo yang baik-baik saja Hyunte dan Misun keceplosan Ia mengetahui keluarga Queen Menurut mereka keluarga itu berhak menerima karma tersebut Keduanya lantas terkejut saat tahu jika keluarga Queen yang mereka bicarakan ada di hadapan mereka Diketahui untuk sementara mereka akan tinggal di desa Yongduri dan menumpang di rumah Hyunwo Diketahui yang memakai Dubu Oh Ya ...gat ICW, Phunia si gautun kisip E Euskip 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 Pengembangan Euskip Getsen Terima kasih.